5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang adik-adik di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Ya Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Nah hari ini adik-adik kita belajar di tema 1 Diriku, subtema 3, aku merawat tubuhku, pembelajaran yang kedua Apakah kalian penasaran tentang pembelajaran kita hari ini? Ayo kita belajar bersama-sama Pagi yang cerah, Udin berjalan bersama temannya Mereka selalu merawat tubuh Mereka menjaga setiap tubuh saat berdiri Semua berjalan tegap Menjaga tubuh tetap seimbang Bagaimana sikap tubuhmu saat berdiri? Nah adik-adik salah satu cara merawat tubuh kita adalah Ketika berdiri kita itu berdiri dengan tegap Berjalan pun dengan tegap Tidak dengan membungku adik-adik Nah adik-adik sikap tubuh kalian saat berdiri harus benar Tubuh yang terawat akan selalu kuat Berdirilah dengan tegak agar tulangmu sehat Coba adik-adik kalian berdiri Apakah kalian berdiri dengan tegak atau kalian membungkuk? Ayo Ya kalian harus berdiri dengan tegak agar tulang kalian sehat Perhatikan sikap tubuh agar tetap seimbang Dengan berdiri tegak otomatis tubuh kita akan seimbang adik-adik Amati kegiatan yang dilakukan Udin dan teman-temannya Nah disini Udin dan teman-temannya sedang belajar berjalan dengan cara baris-berbaris Mereka berjalan dengan tubuh yang tegak Saat kaki mereka melangkah maka tangan mereka mengayun Langkah kaki kita dan ayunan tangan kita itu berlawanan Jika kaki kanan kita melangkah maka tangan yang mengayun ke depan adalah tangan kiri Jika kaki kiri kita yang melangkah ke depan maka tangan yang mengayun ke depan adalah tangan kanan Mari kita belajar berbaris Atur barisan supaya rapi Berdirilah dengan tegak agar tubuh kalian seimbang Nah kalian bisa praktekkan belajar berbaris ini dengan teman-teman kalian Atur barisannya ya supaya rapi dan berdirilah dengan tegak Apakah kamu bisa menjaga sikap berdiri dengan seimbang? Nah adik-adik harus belajar berdiri dengan tegak Supaya saat kita berdiri ini posisi kita seimbang Kita melihat dengan mata adik-adik Mata perlu cukup cahaya saat kita menulis Mata kita juga harus dijaga agar tetap sehat Amati gambar di bawah ini Nah ini ada gambar Benny yang sedang menulis Benny akan menulis Benny duduk dekat jendela supaya terang Menulis menjadi lebih mudah Mata pun tetap sehat Jadi adik-adik saat kalian menulis Membaca harus di tempat yang terang Supaya mata kalian tetap sehat Nah saat menulis dan membaca pun Kalian tidak boleh terlalu dekat dengan buku kalian Harus ada jaraknya Begitu juga ketika kalian menonton televisi Juga harus ada jaraknya Supaya mata adik-adik tetap sehat Sudahkah kamu melakukan hal yang sama seperti Benny? Kak Citra berharap kalian menjaga jarak Dengan buku, televisi, atau handphone Saat membaca, menonton, atau bermain dengan handphone kalian Nah ini untuk menjaga kesehatan mata Dan gunakan di tempat yang terang Saat menulis, saat membaca Tempatnya harus terang Coba ikuti petunjuk ini Ayo adik-adik ikutin ya Pertama duduklah dengan tegak Yang kedua pegang pensil dengan benar Yang ketiga letakkan buku di depanmu Yang keempat bacalah buku di tempat yang terang Lalu setelah itu salinlah nih adik-adik Tulisan di bawah ini Atur jarak matamu saat menulis Coba adik-adik tulis kata ini di buku tulis kalian masing-masing Ada tulisan buku baru Coba pegang pensilnya dengan benar Dan atur jarak mata kalian dengan buku kalian saat menulis Dipraktekan ya adik-adik Tulis buku baru Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di pembelajaran tematik Tema 1, subtema 3 Pembelajaran yang kedua Kak Citra berharap kalian bisa menjaga Dan merawat tubuh kalian Tadi menjaga dan merawat tubuh kita Yaitu mata Jadi harus dijaga Lalu tulang kita dijaga dengan cara Berdiri dan berjalan dengan tegak Begitu adik-adik Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran dari Kak Citra Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih